Halo, selamat datang kembali di channel saya Jadi, kenapa ini aku gak liatin mukaku sepenuhnya? Karena aku belum mandi guys Ya, jadi seperti yang kalian lihat dari judulnya Sekarang kita mau ngapain sih? Ya, jadi sekarang aku bakal sharing ke kalian Set up video aku Untuk video Instagram Ataupun untuk video Youtube yang terbaru Nah, jadi kalau gak penasaran Keep watching this video Oke guys, jadi aku bakal jelasin dulu ya ke kalian Jadi, biasanya kan aku tuh punya 2 set up doang gitu kan ya Untuk video Youtube Jadi, kalau gak di tembok sini yang keramik Atau gak di vanity itu disana Ya, biasanya kan gitu Jadi, jadi backgroundnya Terus, aku kayak bosan juga kan Kalau backgroundnya ini terus Terus, apalagi kalau untuk video Instagram Kayak pengen keliatan bersih aja gitu Polos belaknya Jadi, lah aku beli background ini Nah, si backgroundnya aku udah lama juga sih Jadi, udah masuk ke video online shop haul Nah, jadi intinya Kenapa aku mulai pakai background polos ini Ini dikarenakan aku kayak mau berusaha Mulai aktif di Instagram gitu loh Buat gak put video Nah, tapi Kalau buat konten yang haul gitu Kayak haul shop haul Asada haul On a shop haul Aku masih pakai background keramik Kalau backgroundnya aku udah lama Belum lagi ya Sekarang masih betah sama set up yang terbaru ini Jadi, kalau waktu disitu Aku udah jelasin ya Set up yang kayak gimana Sekarang yang disini Ini lebih diperuntukkan untuk Video Instagram sih gitu Jadi, kalau buat video YouTube Baru-baru sekarang Oke, jadi kita mulai dari Peralatan yang pertama Yaitu tiang backgroundnya ini Aku lupa sih Jadi, harganya berapa Pokoknya kalian Tinggal cek aja di description box di bawah Semua produk yang aku sebutin disini ya Link pembelian dan juga harganya Soalnya aku udah lama Jadi, aku lupa sih Takut salah sebut Ya, pokoknya ini tiang backgroundnya Dia sebenernya ini masih bisa panjang gitu loh Jadi, ada sisa tiangnya Aku simpen di pojokan sana tuh Tiang backgroundnya masih nyisa Jadi, kayak bisa 3 meteran Jadi, ini aku cuma pakai 2 tiangnya gitu Jadi, ada 4 Aku cuma pakai 2 Terus, ini kayak light stand gitu sih Terus, ini kain backgroundnya Aku sengaja pilih warna putih Karena Ya, biar bisa Bersih juga ya Videonya Terus, karena aku pakai lampu yang GVM RGB gitu Bisa gue tegati warna Jadi, aku pilih warna dasar yaitu putih Untuk sekarang sih masih punya 1 aja Terus, juga di atasnya Dapat cipitannya gini Kalau cipitan ini nih Pas dapat pembelian Yang tiangnya 2 Gede Kalau yang kecil-kecil ini Aku beli secara terpisah Karena dia emang ukurannya juga beda Lebih kecil Jadi, biar lebih Kenceng gitu loh Biar gak ada Lekukan bayangan-bayangan Dari si kainnya Walaupun ini emang udah tebal gitu Kayaknya emang khusus background Jadi, ya aku Kadang ini dilepas Kadang enggak Yaudah gini aja gitu Tinggal dipindah-pindahin Pas mau bikin video Terus, ini dia Lampunya Ini lampu yang dulu aku pake Dulu kan aku pake Payung itu kan Nah, sekarang aku udah gak pake payung Jadi, sudah dimuseumkan Payungnya Tapi, ini si bohlamnya masih berguna Satu Dan juga si Single lamp holdernya Cuman, aku kan Gak tau Ada gak sih Kayak light stand yang pendek Karena kan itu pada tinggi-tinggi ya 2 meter Tapi, karena aku Ah Pake aja yang ada Ya, jadi aku pake Tripod pertama aku ini Apa ya namanya Sekarang kayak udah Mulah banget Beribuan Pokoknya terbuat pertama aku Terus, karena ininya Udah lepas kemana Bawa Ya, jadi Ini kan Nia pegangannya gitu Terus, ini aku pake Brush Ini ide apa aku sih Pake brush yang Yang udah direlakan Dia akan rusak Terus, diganjel Pake tisu Biar gak gerak Ini kayak dipasangin aja Seolah-olah Light stand Udah deh Ini kayak Pas Sekursinya gitu Jadi gak akan keliatan Di belakang aku Kalau ini sih Warna putih aja ya Jadi buat Ngasih cahaya di belakang Soalnya kalau gak tuh Ya, beda banget sih Perbedaannya Gitu Oke, jadi saya mau nyalain gitu aja Untuk kursinya masih yang lama Ya Masih sekarang Belum licet Yaudah lah Gitu aja Terus ini karpet Karpet sebenernya gak ada Gak ada paedahnya sih Karena pake aku disana Ya, pokoknya Ya, ini mah hiasan Kamar aja Terus Ini juga Trolleynya Masih yang lama Yang GK Hornavan itu Masih sangat berguna banget sih Ya Buat kalian yang Suka bikin video Sebel duduk kayak gini Penting banget Bikin kayak gini Soalnya Berguna banget sih Buat nyimpen-nyimpen barang Yang kita review Yang kita Videoin gitu Terus ini Aku juga dapet dari apa gitu Package Endorse atau apa gitu Ini kotak Yang lumayan koko Buat masukin makeup-makeup Yang bakal aku pake Nah, jadi di bawahnya Yaudah itu Kabel-kabel Tas makeup Terus Untuk ring lightnya Yang ini Masih yang lama Ya Masih nyala Nih Ya cuman Dia cuman bisa Go Apa Warm sama Yang itu loh Apa sih cool ya Warnanya kayak gitu Cuman aku pake Yang maksimal aja sih gitu Terus aku nanti Kameranya terus sini Ya Kayak masih Kayak yang dulu Ini coklatnya sekarang penuh Itu empat-empatannya Oh iya Dan kabel yang belakang itu Aku masukin Rapihin ke belakang Jadi baru Injok-injok Dan ini dia Yang baru Yaitu Aku pake GVM Great Video Maker Apa namanya 800DRGB Ya Aku pake Dua Dua-duanya sama Sebenernya dia jual Paket yang Sekaligus dua gitu Cuman lebih mahal Dan memang Ada banyak Bonusnya lagi Kayak tasnya gede Kalo ini kan Tasnya yang satuan Gini aja ya Nah Tapi harganya Lebih murah Kalo beli satuan Soalnya gak pake Tripodnya Jadi kalo beli yang paketan dua Langsung dapet Tripodnya Kenapa aku gak pilih yang itu Karena aku pake Tripod yang udah ada aja Yang dulu Yang penting ini ya Lebih dilebarin gitu loh Soalnya kan lebih berat Kayak ini Berat banget sih Lebih berat dari Si ring light Kayak gini Terus Kenapa aku pilih ini Karena ini tuh Kayak LED panel LED panel Ini juga Sebenernya bisa dicopot Gitu-gitu Cuma ini kan Aku masih belum Lama ya Pake ini Jadi belum Begitu Otak ngetik Fitur apa aja Yang dia punya Jadi aku Untuk video Youtube Yaudah pake yang Cahaya Kayak putih aja Gitu Ya Ini ada banyak bodohnya Sih Ini ada yang wifi Light nih Aku belum ngotak-ngotak gitu Loh 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 Rotet Ini kayak manual Sleep Master Ya kayak gitu Nah jadi Kalau untuk video Instagram Aku kan pake warna-warna gitu ya Jadi aku setting Lewat hp Nah jadi ya Kita pake connect yang wifi Nah jadi ini aku pake hp Dan download kopikasi yang GVM easily Ini kok udah nyala Wifinya Terus Ini kan aku masih pake wifi rumah Kita ganti dulu Di settingnya Switch wifi Terus Ini Ini ada namanya Kama aku namain bisa dirubah gitu GVM2 Ini Nah dia udah terhubung Terus Tinggal dirubah deh Karena ini RGB Jadi bisa Kita atur Kecerahannya Gitu-gitu Ini ada warna-warnanya Nah ini sih yang aku suka banget Jadi aku pengen video Instagram aku tuh kayak Punya ciri khas gitu loh Jadinya aku Pake Dan beli lampu yang RGB Sebenernya dia juga punya yang warna Cuman Warna sama aku doang Tapi lebih baik kalau kalian mau Melinkan langsung yang RGB gini Nah misalnya aku kan suka pake warna merah sama Biru ya Jadi nanti Tengah-tengah muka aku tuh Dari depan Terus di kanan muka aku Itu ada bias-bias warnanya Kanan kiri Terus kayak di tengah-tengah Di backgroundnya tuh kayak Percampuran antara dua warna Ini kayak gini contohnya ya Nah misalnya aku nih sebelah kanan Pake warna biru Ini biru Ini gak begitu keliatan Soalnya kan disini aku jendela ya Harusnya ditutup Tapi yaudahlah ya Terus Kita Nyalain yang satunya lagi Nah ini juga mode wifi Nah terus Kita Ganti lagi Jadi ya itu udah biarin aja Kita ganti lagi Di setting Switch wifi Ini namanya Yang GVM doang Udah terhubung Ini aku suka setting Ke warna merah Nah kayak gini Itu jadi kayak agak ungu kan Yang biru Dan ini agak pink Sebenernya jadi soft Karena ada ring light Di depan Nah kalo gini udah Kita kembalin aja Kita pake wifi rumah lagi Gak apa-apa Itu jadi gak harus Kekoneksi terus-terusan Gak mungkin kalian mau liat ya Kalo tanpa si ring light Begini Jelas banget kan Laranya kontras banget Dan tanpa si Lampu yang di belakang Ini kalo ke muka Jadinya sih Kontras banget ya Aku contohin dia Walaupun aku belum mandi Beginilah adanya ya Aku pasti sedikit aja cuplikan Menurut aku ini Paling penting sih Cahaya belakang Dan cahaya depan Jadi untuk sekarang Aku belum pake yang ada teknik Kalo di videografi itu Aku sudah searching-searching Kayak ada Key light Kayak gitu-gitulah ya Cuman kalo buat beauty video itu Gak kurang cocok sih menurut aku Karena untuk video makeup kan Kita mau cahayanya rata gitu ya Ya pokoknya aku sekarang masih pake Setup yang seperti ini Oke terus Kenapa juga aku belum mandi Emang biasanya gitu Aku sebelum bikin video itu Gak mandi dulu Karena Untuk persiapan ini Lumayan banget sih Kayak blak-balik Angkat-ngkatin ininya itu Bikin agak Haredang Ya Sekarang di puncak Sudah tidak sedihin dulu guys Ya jadi aku Sebelum mandi Kalo mau bikin video ya Bikin setupnya dulu gitu Baru abis itu mandi Nah ini si kotak ini Kita Siapin Barang-barang makeup Yang bakal dipake Gitu-gitu-gitu-gitu Terus ini juga cermin Penting banget Cermin Kita taruh disini HP di bawah Misalnya aku Bikin art makeup Buat referensi Ya HP aja perlu Cerminnya Aku suka taruh di sebelah sini Ini juga brush-brush Pokoknya yang bikin capek tuh Ya sebenernya persiapannya sih Brush-brush Kayak gini Karena kalo makeup part Aku udah pake complexion Jadi aku cuman Ambil brush kecilnya aja Kayak begitu Terus misalnya gini Make upnya udah penuh ya Yaudah kita pindahin lagi aja kesini Kurang lebih seperti itu Oh iya satu lagi Nah kalo lo bikin video Instagram Kan aku gak pake suara Gak pake ngomong ya Jadi aku buka jendelanya Ya karena tadi itu redang Sama jendela ini dibuka Ya Sedangkan Kalo untuk buat video Youtube Apalagi kalo ada anak-anak gitu Ini harus ditutup Biar kedap suara Ya gitu Oke itu dia Sudah selesai sih Jadi ini adalah setup video aku Untuk Instagram Ya pokoknya kalo untuk Youtube sih Tinggal ganti ini Jadi warna putih aja Aku belum nyoba untuk berwarna Menurut kalian gimana sih Kalo aku video Youtube-nya Pake yang berwarna Ya boleh komen di bawah Keseran aku Oke jadi segitu dulu aja Video dari aku Sebuah kalian suka Dan semoga bermanfaat Kalo kalian suka video ini Like videonya Kalo kalian subscribe Youtube channel aku Subscribe sekarang juga Untuk tau video-video yang selesai juga Jangan lupa juga follow Instagram aku At Primaidita See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.